Hari ini agendanya masih panggilan terbuka tadi, terus karena terbuka tidak hadir jadi... Bang, mungkin bisa dijelaskan hari ini agendanya seperti apa? Hari ini agendanya masih panggilan terbuka tadi, terus karena terbuka tidak hadir jadi pemeriksaan saksi. Serta itu sudah putusan hari ini, cuman kita putusan resminya kita belum terima, salinannya gitu loh. Untuk pemilihan saksinya sendiri kenapa dihadirkan? Itu mungkin dari pihak siapanya Bang? Dari pihak pembukaan. Siapa aja Bang? Iya, siapa aja mungkin Bang. Jadi ada Adi Nyaulan dan Lian, temannya. Itu tadi ada... Arya Bayu itu sebagai apa ya? Oh enggak, dia hanya mendampingi aja. Mungkin pemilihannya kenapa sahabat dan adiknya? Kan yang lebih mengetahui perkara mereka kan pasti teman-teman dan keluarganya. Bang, tanggulannya kenapa nggak datang loh? Mungkin ada kesibukan lain ya, kan. Sudah diwakili juga oleh kuasa hukum. Jadi memang nggak perlu hal ini. Ini dari pihak tergugat nggak akan datang apa gimana sih Bang? Karena dari sidang yang pertama juga kemarin dia kan nggak datang. Kita juga nggak tahu kalau misalnya tergugat. Bang, ini jatuhnya first tech ya? First tech. Berarti sekarang udah resmi statusnya single atau gimana? Kita tunggu salinan resminya dan kalau tidak ada upaya hukum dari tergugat ya, baru bisa dibilang resmi. Itu keputusannya kapan Bang? Keputusannya hari ini. Hari ini? Berarti sudah putus? Keputusan udah ketok palu ya hari ini? Cuman kita belum terima berita. Oke. Berita salinan resminya, jadi kita tungguin salinan resminya nanti. Hak aso anaknya gimana Bang? Tidak ada permintaan apa-apa sih karena mereka baik-baik. Harta Gono gini juga nggak ada keputusan? Bagi resmi Bang? Resmi? Resmi bercerai ya hari ini? Bang, berarti hasil dari putusan ini apa aja Bang mungkin? Hasilnya ya diputus bercerai. Bang, tapi kenapa pemilihannya first tech sih? Berarti tidak ada keinginan dari kedua belah pihak untuk damai atau gimana gitu? Wah, saya nggak tahu kalau secara personal bagaimana mereka putusannya. Cuman intinya mereka baik-baik aja berdua. Itu yang satu alasan aja, maksudnya kenapa untuk bercerai? Padahal nunggungannya baik-baik aja, kenapa? Wah, saya nggak bisa jawab deh kalau ada masalah pribadi mereka. Bang, mungkin ada dugaan perselingkuhan mungkin? Nggak, nggak ada. Jauh jawab dari situ. Dari nafkah sendiri tuh seperti apa Bang? Apa? Nafkah sendiri? Nafkah, wah saya nggak tahu kalau dari sana. Cuman intinya nggak ada berita-berita buruk lah. Nggak ada pertengkaran, nggak ada. Bagaimana sendiri menyikapi pukusan ini seperti apa Bang? Saya belum ketemu. Saya abis ini baru mau telpon beliau. Tapi persisnya kini permintaan dari Mbak Ulan atau dari pihak tergugat? Ini putusannya dari pengadilan kalau persisnya. Oke, jadi tidak resmi, saya betul ya Bang. Sudah, sudah. Ya, saya pamit dulu ya. Bang, mungkin nama lengkapnya saya ngomong? Vicky Fernando. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bang. Siap.